Tahun 2018 pelaksanaan kegiatan di lingkungan pemerintah provinsi Papua Barat akan lebih banyak menggunakan program elektronik. Hal itu akan mempermudah sekaligus mencegah permasalahan-permasalahan yang terjadi. Hal tersebut disampaikan Sekda Papua Barat Nataliel Mandacan pada apel gabungan Jumat 24 November 2017. Menurut Sekda, selama ini masih banyak penyalahgunaan keuangan yang mengakibatkan banyak aparatur sipil negara akhirnya masuk bui. Dalam arahannya, Nataliel Mandacan mengatakan mulai tanggal 1 Januari 2018 mendatang, proses transaksi keuangan seperti pembayaran akan dilakukan melalui aplikasi non-tunai atau ATM. Setiap bendahara pengeluaran di organisasi perangkat daerah OPD hanya akan memegang uang kas senilai 10 hingga 25 juta rupiah. 1 Januari ke atas sudah pembayaran non-tunai. Akhirnya bayar segala sesuatu tidak pakai uang lewat aplikasi rekening kirim. Mungkin uang yang dipegang bendahara mungkin anak tergantung kita. Di SK atau Perbu, apakah 25 juta atau ke 10 juta ke bawah, itu yang bendahara pegang. Nataliel Mandacan juga menambahkan untuk absen juga akan diberlakukan secara elektronik mulai dari apel pagi, siang hingga sore hari. Hal itu dilakukan untuk dapat memantau tingkat kehadiran pegawai. Nanti untuk apel, apakah laptop atau itu yang dibawa ke sini untuk semua pegawai ikut apel langsung scan, melaporkan kehadirannya di apel. Karena nanti ada tiga kali atau beberapa kali mandi diatur dalam peraturan pegawai, pagi jam berapa mulai, kemudian batas waktu sudah tidak lagi, alat itu tidak berfungsi. Nanti sampai dengan siang, dia akan berfungsi dengan sendirinya karena kita sudah programkan waktu. Waktu di siang itu jam berapa dia mulai berfungsi, orang bisa pergi makan atau kemana-mana kembali lapor diri lagi. Menurut SEGDA, semua wajahnya tersebut akan mulai berlaku pada tahun 2018 mendatang. Tujuannya untuk membentuk aparatur sepil negara yang tertib dalam mengelola keuangan, tertib dalam memanage waktu kerja, serta agar proses pembayaran hak-hak dan janjang karir pegawai diberikan sesuai penilaian pimpinan. Jimita Bisu mengabarkan.